Intro Halo, Assalamualaikum kembali bersama saya Nur, konsultan penggendong dan di Youtube Kadelemi Indonesia kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara setting SSC Ultimo yang dipakai untuk bayi newborn sampai toddler Oke, jadi yang pertama kali ini saya akan jelaskan bagaimana settingan Ultimo untuk bayi newborn Nah, kalau untuk gendong hadap penggendong ini hip seatnya yang dudukan ini dilepas dulu karena yang akan kita pakai untuk menggendong adalah gendongan ini alias SSC-nya dan untuk bagaimana kita setting si kain panel gendongan Ultimo ini untuk newborn caranya seperti berikut ini Untuk menentukan settingan Ultimo untuk bayi newborn pertama kita cek dulu kain panel bawahnya ini ini pakai velcro yang bisa digeser-geser dan kita posisikan ukurannya ke yang paling kecil jadi digeser-geser pindah ke yang paling kecil lalu direkatkan di velcro untuk settingan tinggi panelnya kita pendekkan kain panelnya ke ukuran yang paling pendek Nah, seperti ini ini adalah tinggi untuk newborn dan ini adalah lebar settingan panel bawah untuk bayi newborn lalu sekarang kita akan ukur apakah bayinya sudah fit di SSC-nya atau belum dengan memposisikan bayi di atas gendongannya lalu untuk cek apakah bayi sudah fit di SSC ini kita lihat dulu panel bawahnya apakah si kain panel bawah ini sudah pas ada di belakang lutut bayi atau belum kalau misalkan kita ukur memang sudah ada di belakang lutut bayi maka SSC ini sudah bisa dipakai oleh bayi ini lalu untuk tingginya kita juga cek apakah kain panelnya ini sudah pas ada di punggung atas bayi atau minimal ada di leher bayi kalau misalkan masih terlalu tinggi itu artinya masih belum bisa dipakai jadi kalau misalkan terlalu tinggi di atas seperti ini atau kain panel bawahnya masih terlalu lebar seperti ini berarti SSC ini belum bisa dipakaikan ke bayi nah ketika dipakai akan seperti ini kita cek apakah batas kain panel bawah ini pas ada di belakang lutut dan tingginya juga sudah pas di belakang punggung atas bayi terakhir kalau misalkan kepala bayi masih oglek-oglek di gendongan ini kita bisa kencangkan si kain panel atasnya bisa dipendekkan dengan menarik karet elastiknya lalu memasukkan ke dalam kancing jadinya si panel atas ini akan lebih menekap punggung atas bayi untuk settingan ke bayi yang lebih besar kita tinggal menggeser saja velcro-nya seperti ini dan juga menggeser tinggi panelnya seperti yang ada di sini tinggal digeser-geser saja gini nah kalau Ultimo ini settingan panel bawahnya di awal harus fix dulu sedangkan settingan untuk tinggi panelnya masih bisa digeser-geser meskipun bayi sudah masuk ke dalam gendongan jadi kalau untuk kita pakai SSC Ultimo pastikan bahwa settingan kain panel bawahnya ini sudah tepat untuk bayi yang lebih besar atau sudah bukan new bone lagi kita bisa ukur ketika bayi tidur berapa sentian ini kalau misalkan susah pakai, naruh bayi di atas gendongan kita bisa ukur ketika bayi tidur berapa kira-kira pakai jari, berapa jari kita tinggal ukur juga di sini berapa jarinya nah bunda bisa pakai cara ini ketika mau ukur lebar bukaan kaki bayi untuk yang bayi bukan new bone kita tinggal ukur saja misalkan jadi satu gini bukaan kaki bayinya maka ini akan kita sesuaikan untuk mengukur lebar panel bawah Ultimo jadi misalkan lebarnya adalah satu setengah jari kita jadi kita tinggal ukur saja seperti ini untuk menyesuaikan lebar panel bawah kalau untuk panel atas kita bisa sesuaikan setelah bayi masuk ke dalam gendongan nah itu tadi sedikit penjelasan bagaimana cara setting SSC Ultimo dari bayi new bone sampai ke toodler semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati